Petualang Asmara, Jilip 28. Oleh karena maklum bahwa semua ini adalah hasil usaha darah yang dicintanya, biarpun hidangan itu masih serupa, sangat sederhana, Yuan de Gama lalu makan dengan lahap, kadang-kadang tersenyum dan matanya bersinar-sinar penuh bahagia. Dia bukan girang mengingat bahwa dia akan dibebaskan sungguhpun hal ini merupakan berita yang sangat mengejutkan dan baik. Akan tetapi yang amat mengirangkan hatinya adalah bahwa yang akan membebaskannya adalah soli HWA, yaitu darah yang telah menjatuhkan hatinya karena kegagahan dan kecantikannya. Bukankah hal itu mendatangkan harapan dalam hatinya bahwa cinta kasihnya tak sia-sia, bahwa setidaknya darah itu juga menaruh perhatian kepada dirinya? Tentu saja dia belum berani mengharapkan bahwa Li HWA mencintanya. Hal ini merupakan ketidakmungkinan. Li HWA adalah murid Panglima Besar DHO, mana mungkin jatuh cinta kepadanya, seorang pemuda asing yang dianggap bangsa biadat oleh para pribumi? Akan tetapi belum tentu, bantah suara hatinya. Cinta kasih mengalahkan apapun di dunia ini. Sementara itu, di dalam pondok yang dipergunakan sebagai pusat komando dan ditinggali untuk sementara oleh para pemimpin pasukan termasuk Li HWA dan Tiohok Guan, darah itu bercakap-cakap dengan pengawal tua pengantuk itu. Nona So, apakah sudah kau pikir baik-baik keputusanmu untuk membebaskan para orang asing yang menjadi tawanan itu? Tanya Tiohok Guan sambil mengerutkan alisnya. Sudah saya pertimbangkan masak-masak, lepek, dan saya berani menanggung semua akibatnya. Dalam penyerbuan pertama, saya kurang hati-hati, pingsan oleh ledakan dan tertawan musuh. Dalam keadaan tidak berdaya sama sekali itu, saya telah ditolong oleh Yuan de Gama. Kini dia sendiri menjadi tawanan kita, maka sudah sepatutnya kalau saya membalas kebaikannya dan membebaskannya. Akan tetapi empat yang lain? Lepek, andai kata engkau menjadi tawanan musuh, saya akan rela menukarkan lepek dengan sepuluh orang tawanan dari pihak musuh. Maka, saya menganggap bahwa saya sudah ditukar dengan Yuan de Gama dan empat orang temannya. Saya kira hal itu tidak terlalu merugikan kita. Di samping itu, kita hanya berurusan dengan para pemerontak. Merekalah yang harus kita hukum. Orang-orang asing itu hanyalah pedagang-pedagang, apabila kita menawan mereka, berarti kita melibatkan pemerintah ke dalam permusuhan dengan bangsa dan negara lain. Tiohok Guan mengelus dagunya dan menarik napas panjang. Hem, semenjak dahulu aku tak mengerti tentang urusan pemerintah. Yang jelas saja, andai kata engkau tertawan oleh musuh, dengan rela aku tentu akan menukar pembebasanmu dengan pembebasan sepuluh orang musuh yang tertawan olehku, Nona. Karena itu terserah, lakukan apa yang kau kehendaki. Lega hati Li Hwa setelah mendapat persetujuan rekannya itu, meskipun dia tahu bahwa perbuatan membebaskan tawanan ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Malam hari itu dia sendiri mengawal lima orang tawanan keluar dari tempat tahanan dan menuju keluar kota. Setiba mereka di luar pintu gerbang dusun itu, empat orang teman Yuan Degama mendahului pergi sedangkan Yuan Degama berhenti dan bicara dengan Li Hwa. Nona So, tak tahu aku bagaimana aku harus berterima kasih kepadamu. Yuan, tak perlu berterima kasih. Aku hanya membalas budimu. Li Hwa, ketika aku membebaskanmu, hal itu lain lagi kedudukannya. Engkau terancam oleh kekejian niat Hendrik, maka aku harus membebaskanmu atau membebaskan wanita mana saja yang terancam olehnya. Akan tetapi aku adalah seorang tawanan resmi. Sudahlah, tidak perlu kita bicara tentang itu. Li Hwa, betapa akan kagum hati ayah dan adik perempuanku kelak kalau mendengar penuturanku tentang dirimu. Mereka akan datang menyusul dengan kapal lain. Engkau punya adik perempuan. Tentu cantik sekali. Cantik jelita seperti didadari, Li Hwa. Akan tetapi, ahaha, tidak secantik engkau. Hem, ceritakan tentang dia, Li Hwa memotong dan mukanya terasa panas. Ayahku adalah Ricardo Degama, seorang duda yang sudah tua dan seorang juagan kapal di negara kami. Adikku bernama Yuaneta Degama, berusia 19 tahun. Kapal kuda terbang milik ayah telah disewa oleh Legaspi Selado. Hem, pimpinan orang asing yang membantu pemberontak? Yuan menarik napas panjang. Memang demikianlah. Akan tetapi, dia adalah guruku. Legaspi Selado adalah seorang bekas panglima di negeri kami, seorang perantau yang sudah menjelajah banyak negara dan sudah belasan tahun tinggal di India dan Nepal, memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Hendrik Selado adalah putranya. Ketika guruku itu menyewa kapal ayah, tentu saja ayah tidak mengetahui bahwa kapalnya dan anaknya akan dibawa oleh Legaspi Selado terlibat dalam urusan pemberontakan di negeri ini. Aku merasa menyesal sekali karena sebagai muridnya, aku tak bisa membantah perintahnya. Aku merasa sangat menyesal bahwa guruku bersekutu dengan pemberontak di negeri yang indah dengan rakyatnya yang ramah. Akan tetapi aku pun merasa bahagia karena hal ini memungkinkan aku berjumpa dengan engkau, Nihawea. Hem, Nihawea tidak mampu menjawab dan merasa betapa mukanya semakin panas. Untung malam itu cukup gelap sehingga tidak tampak dua titik air mata membasahi bulu matanya. Aku cinta kepadamu, Nihawea. Demi Tuhan, aku cinta kepadamu, dan apabila keadaan mengizinkan, tidak dalam keadaan sebagai musuh dalam perang, alangkah ingin hatiku untuk meminangmu kepada orang tuamu, sebagai istriku. Tiba-tiba Nihawea terisak, tak dapat menahan keharuan hatinya karena selain pernyataan Yuan itu mengharukan, juga dia diingatkan kepada orang tuanya yang telah tiada. Nihawea, maafkan aku, ah, harap jangan menangis, sayang, Yuan segera merangkul pundak darah itu penuh kasih sayang. Sejenak Nihawea membenamkan kepalanya di dada pemuda itu. Setelah keharuan hatinya agak meredah, dia cepat merenggangkan diri dan berkata lirih, Yuan, ayah bundaku telah meninggal dunia. Aku yatim piatu. Aduh, maafkan aku, Nihawea, kau kasihan sekali. Tidak, Yuan. Aku telah mempunyai pengganti orang tuaku, yaitu guruku, Panglima Besar The H.O.O. yang bijaksana. Karena ini pula, maka harap kau jangan melamun yang bukan-bukan. Aku adalah murid dan seperti anak sendiri dari Panglima Besar The H.O.O., Panglima dan pahlawan negara kami, sedangkan kau, biarpun di dalam hatimu kau tidak setuju, akan tetapi engkau adalah seorang di antara orang-orang yang membantu pemerontak. Dan aku adalah seorang asing. Tidak mungkin lagi bicara tentang jodoh. Akan tetapi, kalau aku tidak salah menduga, bukankah engkau pun cinta kepadaku, Nihawea? Sungguh pun masih ragu-ragu, dan mungkin hanya sedikit. Tidakkah kau cinta pula kepadaku seperti aku mencintaimu dengan sepenuh jiwa regaku? Sudahlah, jangan bicara tentang itu, Yuan. Kau tahu bahwa aku suka kepadamu karena kau adalah orang yang sangat baik dalam pandanganku. Pergilah, kita bersahabat dalam kenangan saja. Nihawea Yuan meloncat ke depan, menjatuhkan diri berlutut dan memegang kedua tangan Nihawea. Mungkinkah hal ini? Mungkinkah cinta kasih dihancurkan dan diputuskan secara demikian saja? Hanya disebabkan kedudukan kita. Nihawea, cinta kasih tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Bahwa kematian pun tidak akan dapat mengalahkan cinta kasih. Aku cinta padamu, Nihawea, apapun yang akan terjadi. Yuan dengan hati terharu, di luar kesadarannya jari tangan Nihawea memegang tangan pemuda itu erat-erat. Nihawea, sayang Yuan bangkit berdiri, memeluk darah itu dan sebelum Nihawea mampu menguasai dirinya, mulutnya sudah dicium dengan penuh kemesraan oleh pemuda itu. Sejenak Nihawea menjadi lemas, tidak dapat menguasai dirinya dan hatinya yang berdebar tak karuan. Dan, kemudian, ketika Yuan merenggangkan bibir untuk bernafas, dia mendorong dada yang tak terbaju itu sambil meloncat ke belakang. Yuan, jangan. Mendengar bentakan ini, Yuan hanya mengulurkan kedua lengannya. Akan tetapi Nihawea melangkah mundur dan berkata, Yuan, aku suka kepadamu, akan tetapi aku pun melihat jelas hubungan antara kita tidak mungkin dilanjutkan dan kalau kau memaksa, aku akan menganggap engkau sama saja dengan Henry. Nihawea, engkau tahu bahwa cintaku kepadamu murni dan aku bersumpah tidak akan meninggalkan bumi Tiongkok dalam keadaan bernyawa Bila aku tidak bisa menggandeng engkau sebagai istriku yang tercinta. Nihawea, selamat berpisah dan sampai jumpa pula, pemuda ini membalikan tubuhnya dan melangkah pergi menyusul teman-temannya. Nihawea berdiri seperti arca di tempat itu, pipinya basah air mata. Diangkatnya perlahan tangan kanannya menyentuh bibir yang masih berdenyuk panas oleh cuman pemuda itu. Kemudian ia terisak sambil menutupi muka dengan kedua tangannya dan menunduk, dari mulutnya terdengar bisikan bingung, aku cinta padanya, ayuh, aku cinta padanya. Kun Leong berjalan seorang diri memasuki hutan lebat itu. Berkali-kali dia menghela nafas panjang bila dia mengenangkan semua pengalamannya. Kenapa nasibnya demikian siah? Sejak 10 tahun lebih yang lalu dia meninggalkan rumah orang tuanya di lengkok, dia selalu mengalami bermacam kesialan dalam hidupnya. Akhir-akhir ini pun tak pernah ada hasil baik dalam setiap usahanya. Mencari ayah bundanya masih belum ada hasilnya sama sekali. Mencari dua buah benda pusaka Siaw Lim Pai juga masih belum berhasil. Bahkan bokor emas yang sudah berada di tangannya, terpaksa harus dia serahkan kepada KWI Eng Nyocu. Sekali ini dia tidak mau gagal lagi. Sekarang dia akan pergi ke KWI O, memasuki pulau yang menjadi sarang KWI Eng Pang. Secara terang-terang anda akan menemui KWI Eng Nyocu. Aku minta dua benda pusaka Siaw Lim Pai, bokor emas milik Pang Limah DHOO, dan bertanya siapa yang membunuh Tian Li, sekalian menegur KWI Eng Pang yang sudah mengacau di Siaw Lim Si. Setelah itu, baru dia akan mencurahkan semua perhatiannya untuk mencari ayah bundanya. Ketika dia tiba di tengah hutan, tiba-tiba Kun Leong mendengar suara ribut-ribut banyak orang. Cepat dia menuju ke tempat suara itu dan di sebuah tikungan tampaklah olehnya seorang kakek tua duduk bersila di atas sebuah batu besar dikurung oleh 20 orang lebih yang mengeluarkan suara ribut-ribut tadi. Kun Leong menyelinap di balik sebuah pohon tak jauh dari tempat itu dan memandang penuh perhatian. Kakek itu sudah tua sekali, pakaiannya sederhana dan rambutnya yang sudah berwarna putih digelung ke atas. Melihat kera dia berpakaian dan melihat sanggul rambutnya, tentu dia seorang pertapa atau seorang pendeta cu. Di punggung kakek itu tergantung sebuah buntalan kain kuning yang besar. Kakek itu duduk bersila diam seperti orang tidur, duduk dengan tegak dan kedua tangan di atas pangkuannya, agaknya sama sekali tidak mendengar suara ribut-ribut dari orang-orang yang mengurungnya. Hei hei, kakek tua bangka. Apakah sudah mampus? Tosuh hidung kerbau. Serahkan buntalan di punggungmu. Kita ambil bungkusannya dan pakaian yang dipakainya. Benar. Kita tinggalkan di atelanjang bulat di sini, hahaha. Dalam pandangan kun liong yang sudah menjadi marah sekali, tingkah dua puluh orang itu seperti segerombolan anjing liar. Dia diam saja, berarti menghina kita. Biarku hantam kepalanya salah seorang di antara mereka berteriak, tangannya bergerak memukul kepala kakek itu. Des! Awuduh, tanganku, orang itu meringis dan mengaduh-aduh memegangi kepalan tangan kanannya yang tadi menghantam kepala itu dan menjadi bengkak. Dia melawan. Bunuh saja. Orang-orang kasar itu adalah perampok-perampok rendahan yang biasanya mengganggu orang lewat di hutan yang lebat dan amat sunyi itu. Kini mereka telah mencabut senjata, masing-masing ada golok, pedang dan toya, dan beramai-ramai mereka menerjang kakek yang duduk berselat tanpa bergerak itu. Hei hei. Kalian jahat kun liong cepat keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi dia terlambat, karena senjata-senjata itu telah menyambar ke arah tubuh si kakek tua seperti hujan. Dan akibatnya, orang-orang itu langsung mundur ketakutan karena semua bacokan yang mengenai tubuh kakek itu membuat senjata mereka terpental. Sedangkan tubuh kakek itu sedikit pun tidak terluka, seakan-akan mereka menyerang sebuah harca baja yang amat kuat. Hanya pakaian kakek itu yang terobek di sana-sini. Siluman, dia siluman. Wah, goloku malah rompal. Toyaku bengkok. Celaka. Dia setan. Orang-orang kasar itu ketakutan dan tiba-tiba mereka mendengar bentakan kun liong yang sudah melompat dekat. Kalian ini manusia-manusia kejam. Ketika mereka menoleh dan melihat kun liong mereka makin kaget. Wah ini tentu temannya. Setan gundul. Lari kawan-kawan. Maka larilah 20 orang lebih itu tunggang langgang sebab kesaktian kakek itu telah membuat mereka benar-benar menyangka bahwa si kakek adalah sebangsa setan, dan pemuda gundul yang muncul itu adalah setan gundul. Kun liong menjadi geli menyaksikan tingkah mereka itu dan dia tertawa. Akan tetapi dia segera menghentikan suara tawanya pada saat mendengar suara halus di belakangnya, mereka itu patut dikasihani, bukan ditertawakan. Kiranya kakek itu telah membuka matanya, akan tetapi masih tetap duduk bersilah di atas batu. Sejenak mereka berpandangan dan diam-diam kun liong merasa terkejut melihat sinar macu kakek itu. Biarpun orangnya sudah hamat tua, akan tetapi sinar matanya tajam bukan main. Totiang, pakaianmu robek-robek. Kakek itu menunduk dan memandangi bajunya yang robek di sana-sini, kemudian dia tersenyum dan menjawab, pakaian rusak dan robek bisa dijahit, orang muda. Akan tetapi kalau watak yang rusak. Maaf, Totiang. Kurasa watak yang rusak pun dapat diperbaiki oleh dirinya sendiri. Saya kira tidak benar kalau dikatakan bahwa sekali rusak watak orang, selamanya akan tetap rusak. Kakek itu membelalakan matanya dan mengangguk-angguk. Kau benar, orang muda. Sungguh engkau aneh sekali. Engkau bukan hwasyo akan tetapi kepalamu tak berambut, agaknya engkau telah keracunan. Tahulah kun liong bahwa kakek ini seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bukan hanya karena tadi kebal terhadap senjata orang-orang kasar itu, akan tetapi hanya sekali pandang dapat menduga bahwa dia keracunan, hal ini membutuhkan pandangan seorang yang ahli. Maka dia lalu duduk di atas batu di depan kakek itu, juga bersilah karena dia ingin sekali bercakap-cakap dengan kakek aneh itu. Totiang, mengapa Totiang tadi mengatakan bahwa orang-orang jahat itu bahkan patut dikasihani? Orang muda, dahulu aku memang seorang Tosu, akan tetapi semenjak aku menyadari bahwa ikatan terhadap sesuatu agama merampas kebebasanku, aku bukanlah seorang Tosu lagi. Namun tidak mengapa kalau kau menyebutku Totiang karena semua sebutan adalah kosong, dan nama bukanlah menunjukkan keadaan yang dinamainya. Aku merasa kasihan kepada mereka karena mereka itu buta akibat nafsu keinginan mereka. Kita hidup biasanya menjadi boneka permainan nafsu keinginan kita sendiri, tidak menyadari bahwa nafsu keinginan, betapapun baiknya menurut pendapat orang, tetap saja merupakan penyeret ke arah kesesatan dan kepalsuan, maka akhirnya hanya akan mendorong kita ke dalam lembah kesengsaraan. Akan tetapi, Totiang, apakah semua perbuatan yang mengandung keinginan itu buruk? Bagaimana kalau keinginan yang terkandung dalam perbuatan itu merupakan keinginan yang baik? Baik dan buruknya keinginan hanya tergantung si penilai, padahal sesungguhnya sama saja. Keinginan tetaplah keinginan, merupakan hasrat dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Keinginan yang bersembunyi dibalik sebuah perbuatan dinamakan pamrih dan perbuatan itu akan menjadi perbuatan paisu kalau berpamrih. Mengapa palsu, Totiang? Kalau kita melakukan suatu perbuatan dan ada pamrihnya, bukankah si pamrih itu yang penting, bukan si perbuatan. Padahal kita harus tahu apa pamrih itu. Apakah sebenarnya pamrih itu? Bukankah pamrih itu adalah keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, baik lahiriah maupun matiniah? Dengan pamrih maka perbuatan itu adalah munafik, pura-pura, hanya dijadikan jembatan untuk memperoleh yang diinginkannya. Katakanlah perbuatan menolong. Kalau menolong dengan ada pamrih, apakah itu menolong namanya? Apabila yang dipamrihkan atau yang diinginkan untuk didapat itu tidak ada, apakah masih mau menolong? Hati-hati orang muda, jangan kita tertipu oleh pikiran kita yang pandai sekali memabokkan kita dengan segala macam ujar-ujar maupun pelajaran yang kita kenal dari kitab-kitab. Bukalah matu dan mengenal dirimu sendiri, mengenal segala gerah hati dan pikiranmu, bukan hanya mengenal wajahmu, dan baru engkau akan bisa melihat betapa segala macam kepalsuan diciptakan oleh pikiran. Pikiran memperkuat si aku, dan sekali kita dikuasai oleh ini, segala macam gerakan dalam hidup ini ditujukan demi keuntungan si aku, sehingga seperti perbuatan mereka tadi, seringkali menimbulkan kekerasan dan pertentangan. Kun Leong mengangguk-angguk. Walaupun belum jelas benar, namun dia merasa dapat melihat dan mengerti isi pembicaraan itu. Jadi untuk menguasai pengaruh nafsu keinginan, maka orang-orang seperti Toti yang ini lalu bertapa, dan menekan segala macam nafsu. Kakek itu menggeleng kepalanya. Bertapa menjauhkan diri dari dunia ramai, apabila hal itu dilakukan untuk menghindarkan nafsu keinginan, adalah perbuatan yang sama sekali salah. Nafsu keinginan timbul dari pikiran sendiri, penciptanya adalah diri sendiri. Betapa mungkin kita melarikan diri dari nafsu keinginan? Meskipun kita melarikan diri ke puncak Himalaya, nafsu keinginan takkan pernah dapat kita tinggalkan, bahkan melarikan diri ke puncak Himalaya itu pun telah merupakan pelaksanaan keinginan kita, bukan? Keinginan untuk menghindar dari nafsu keinginan. Jadi harus ditekan setiap kali nafsu keinginan timbul, Toti yang kembali kakek itu menggelengkan kepala. Sekali kita mengalahkan nafsu, maka setiap kali kita harus mengalahkan nafsu itu. Sekali kita menekan, harus setiap kali kita kembali menekannya. Nafsu yang ditekan mirip seperti kuda yang dipasangi kendali, harus selalu dikendalikan. Nafsu yang ditekan seperti api dalam sekam, setiap kali bisa berkobar lagi. Tiada gunanya melarikan diri dari nafsu, tiada guna pula menekannya. Yang penting kita menghadapinya, mengawasinya, dan mengerti akan nafsu keinginan kita, mengawasinya tanpa menyetujui, tanpa menentang, hanya mengawasi saja tanpa memikirkannya. Sebab sekali pikiran masuk, lantas kita menyetujui, menentang ataupun mengambil kesimpulan, maka terciptalah si aku yang mengawasi si nafsu dan timbul pertentangan. Akan tetapi tanpa adanya si aku dan si nafsu, yang ada hanya pengawasan itu sendiri dan di sana tidak akan ada lagi nafsu keinginan. Kun Liong mengerutkan alisnya. Baru sekali ini dia mendengar itu. Dia mencari ke dalam dirinya sendiri berdasarkan keterangan kakek itu. Kemudian dia bertanya, akan tetapi, Biasanya setiap gerak perbuatan kita didorong oleh suatu keinginan tertentu. Bila nafsu keinginan tidak ada, habis apa yang menjadi dasar dan pendorong perbuatan kita? Lakukan saja maka engkau akan menyatakan sendiri, orang muda. Engkau akan melihat perbuatan yang wajar, bersih tanpa pamrih karena perbuatan itu hanya bergerak dalam kasih. Kalau begitu, kasih adalah kebalikan atau lawan dari nafsu keinginan, totiang. Kukira tidak demikian, orang muda. Kasih bukanlah lawan nafsu, tetapi untuk mengenal kasih, nafsu haruslah pergi. Nafsu keinginan menimbulkan iri, dengki, benci dan kecewa. Untuk mengenal nafsu, maka iri, dengki, benci, kecewa ini harus tidak ada. Akan tetapi bukan berarti bahwa cinta kasih adalah kebalikan dari semua itu. Hening sejenak. Kun Leong memejamkan matanya. Tiba-tiba saja dia mengangkat muka memandang kakek itu yang juga menatapnya dengan senyum halus penuh keagungan. Petlang siapakah? Dulu orang memanggilku Piyang Tojin, ketua dari Kun Lumpai, akan tetapi sekarang aku hanyalah seorang pengembara yang menikmati hidup dalam alam yang amat indah ini. Kun Leong terkejut sekali dan serta merta dia menjatuhkan diri berlutut. Harap Lociampuo sudi memaafkan Teocu yang bersikap kurang hormat kepada Lociampuo. Kakek itu tertawa, menyentuh pundak pemuda itu dan menyuruhnya bangkit. Duduklah kembali seperti tadi, orang muda. Lihat, alangkah palsunya segala perbuatan kita dalam hidup, karena kita telah menjadi boneka-boneka yang digerakan oleh segala tradisi dan pengetahuan mati. Engkau tadi bersikap biasa kepadaku, kemudian sesudah mengetahui bahwa aku Piyang Tojin dari Kun Lumpai, engkau lalu merobah sikap dan menghormatiku berlebih-lebihan. Kepada kakek biasa engkau bersikap biasa, tetapi kepada kakek ketua Kun Lumpai engkau bersikap menghormat. Kenapa ada perbedaan ini? Kenapa kita selalu memandang rendah pada orang biasa dan memandang tinggi pada orang yang dianggap pandai atau berkedudukan tinggi? Bukankah kenyataan hidup yang membelenggukai hidup kita ini merupakan pelajaran yang dapat membuka mati dan berharga sekali untuk dimengerti? Apabila kita membuka mata orang muda, maka setiap lembar daun kering yang rontok, setiap ekor burung, hembusan angin, senyum seorang anak-anak, setitik air mati seorang wanita, semua itu dapat menjadi guru bagi kita. Hidup berarti berhubungan dengan sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati. Kalau selalu membuka mata terhadap hubungan kita dengan semua yang kita hadapi setiap hari, dan kita membuka mata terhadap tanggapan kita akan hubungan kita dengan semua itu setiap saat, maka kita akan mengenal diri sendiri. Dan mengenal diri sendiri merupakan langkah pertama kepada kebijaksanaan, orang muda. Teocu mengaturkan terima kasih atas segala wajangan lociampu yang berharga ini. Kakek itu tersenyum lebar. Tak ada yang mewajang dan tidak ada yang diwajang, orang muda. Engkau adalah muridnya dan engkau pula gurunya, dan seluruh isi alam ini adalah guru yang dapat memberikan petunjuk. Sudah terlampau lama aku duduk di sini, mari kita berjalan-jalan menikmati keindahan alam, orang muda. Cobalah engkau membuka mata untuk melihat segala keindahan itu tanpa penilaian dan tanpa perbandingan. Belajarlah menggunakan mata sebagaimana sewajarnya dan jangan biarkan pikiran mengaduk dan mengacaunya maka engkau akan melihat. Mereka kini berjalan perlahan-lahan di dalam hutan itu. Kun Liong menggunakan matanya memandang dan nampaklah olehnya keindahan alam yang menyejukkan hati dan yang serba baru, lain daripada sebelumnya. Pohon-pohon besar dengan daun-daun yang hijau segar, seperti bernafas ketika angin menghembus, daun-daun kering yang membusuk di bawah pohon, menjadi pupuk bagi pertumbuhan pohon. Pohon berbunga, bunga berbuah, buah akan tua dan jatuh, membusuk di atas tanah kemudian berseri dan tumbuh menjadi pohon. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semua indah, semua berguna, semua hidup menurut kewajaran masing-masing, akan tetapi semuanya merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Semua itu, pohon, rumput, burung, awan, dia sendiri, kakek itu, semua itu merupakan kesatuan. Hanya pikiran yang memisah-misahkan hingga timbul pertentangan dan menterokan yang dimulai dari dalam diri sendiri, kemudian tercetus keluar menjadi pertentangan antara manusia, antara golongan, antara bangsa dan antara ras. Lo Chiampual, Teo Chu Yap Kun Liong selama hidup baru sekarang ini mengalami seperti di pagi ini Kun Liong tak dapat menahan dirinya berseru. Kakek itu menoleh dan tersenyum, akan tetapi senyumnya mengandung keheranan. Namamu Yap Kun Liong, mengingatkan aku akan seorang siap, kalau tidak salah dia adalah sahabat baik Chia Keng Hang Tai Hiap. Aih, dia adalah ayah Teo Chu, Lo Chiampual. Ayah Teo Chu Bemama Yap Chong San. Hayi, sungguh kebetulan sekali. Kiranya engkau adalah puteranya? Bagaimana dengan ayahmu sekarang? Kun Liong menghela nafas. Sudah 10 tahun lebih Teo Chu tidak pernah bertemu lagi dengan ayah dan ibu, kemudian dengan singkat dia menceritakan riwayatnya, namun yang penting-penting saja. Setelah mendengar penuturan itu, Kiyang Tojin lalu berkata, memang demikianlah. Hidup diombang ambingkan antara suka duka. Semua adalah karena diri sendiri, akan tetapi orang menyalahkannya kepada nasib. Memang banyak suka duka yang Teo Chu alami dan Teo Chu merasa bahwa semua kesukaan itu bukanlah kebahagiaan. Apakah Lo Chiang Weh seorang yang berbahagia? Kakek itu tertawa. Kalau kau maksudkan apakah aku seorang yang tidak sengsara, maka aku dapat mengatakan bahwa aku bukan seorang yang sengsara. Lo Chiang Pua, mohon petunjuk dari Lo Chiang Pua. Bagaimanakah caranya supaya Teo Chu dapat berbahagia? Hahaha, orang muda. Bahagia, seperti juga cinta, tidak mempunyai jalan atau keira. Bahagia tidak dapat dikejar. Pengejaran bahagia menciptakan bermacam jalan atau keira ini, dan pengejaran adalah kelanjutan dari nafsu keinginan memiliki sesuatu, dalam hal ini memiliki kebahagiaan. Dan seperti telah kita bicarakan tadi, nafsu keinginan menimbulkan iri, dengki, kecewa, benci. Apabila kita mengejar kebahagiaan, berarti kita menggunakan nafsu untuk mengenal bahagia. Mungkinkah ini? Jangan engkau menanyakan Kero untuk berbahagia, sebaiknya kau cari di dalam dirimu sendiri, apa yang membuat engkau tidak terbahagia. Sesudah mengerti apa yang membuat engkau terbebas dari penyebab tidak berbahagia, maka perlukah kau mencari lagi kebahagiaan? Kun Liong tercengang hingga tak mampu bicara lagi. Segala sesuatu telah dibentangkan oleh kakek itu, semua persoalan telah ditelanjangi dan dia hanya tinggal membuka matu untuk melihat. Tiba-tiba dari depan tampak datang serombongan nikau, pendeta wanita. Empat orang memanggul sebuah joli, tandu, dan tiga orang lagi berjalan mengiringkan joli yang tertutup sutera kuning. Para nikau ini mengerudungi kepala gundul mereka dengan kain kuning pula dan wajah mereka kelihatan muram. Mereka itu terdiri dari wanita-wanita antara usia 30 dan 40 tahun, dan sikap mereka pendiam dan serius. Ketika rombongan itu tiba dekat, Kiang Tojin dan Kun Liong mendengar suara rintihan dari dalam joli. Kiang Tojin lalu menghadang di tengah jalan, menjura sambil bertanya, Cui, harap tahan dulu dan perkenankan saya memeriksa penderita sakit yang Cui angkat, siapa tahu saya akan dapat menolongnya. Dengan gerakan yang cepat bukan main sehingga mengejutkan Kun Liong, ketiga orang pengiring tandu itu meloncat ke depan. Sejenak mereka memandang tajam kepada Kiang Tojin, kemudian seorang di antara mereka menjura dan berkata, Omi Tawut, bukankah Pini, saya, berhadapan dengan Kiang Tojin dari Kun Liong Pai? Kiang Tojin tersenyum. Sekarang saya telah mengundurkan diri, bukan ketua Kun Liong Pai lagi dan hanya menjadi seorang kakek biasa saja. Para Nikou itu cepat memberi hormat dan menyuruh teman-teman mereka menurunkan tandu. Nikou pertama memberi hormat lagi sambil berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan hati Lociampul. Memang TWA suci, kakak seperguruan pertama, kami sedang menderita luka yang cukup parah. Akan kami tanyakan dulu kepadanya apakah dia mau menerima pertolongan Lociampul. Nikou itu lalu menghampiri tandu, menyingkap tenda sutra sedikit dan berbisik-bisik. Terdengar jawaban suara halus dari dalam tandu. Persilakan dia untuk memeriksa nadi tanganku, kemudian sebuah lengan yang kecil dan berkulit putih halus diulur dari balik tenda sutra. Melihat lengan ini, Kiang Tojin tersenyum, melangkah ke dekat tandu kemudian berkata, Maafkan saya. Dipegangnya pergelangan tangan itu dan tak lama kemudian dilepaskannya kembali. Dia melangkah mundur tiga tindak, menggelengkan kepala dan berkata, Sungguh menyesal sekali. Luka itu diakibatkan oleh racun ular yang amat jahat dan berbahaya, kalau tidak salah, racun dari ular yang hanya ada di pegunungan Himalaya, namanya Ngotok Choa, ular lima racun. Bukankah di sekitar luka itu terdapat warna-warna hitam, merah, biru, kuning dan hijau? Benar demikian terdengar suara halus dari balik di Rai Sutra. Ahaha, seperti telah kuduga, kata Kiang Tojin. Sayang sekali, saya tidak dapat mengobati luka beracun dari Ngotok Choa dan saya kira agak sukar untuk mencari obat penawarnya di sini. Obat penawarnya hanyalah berburu akar pohon ular hijau yang hanya terdapat di Himalaya, dan kedua adalah darah ular beracun lainnya yang cukup kuat. Tujuh orang Nikou itu mengeluh, akan tetapi terdengar teguran dari dalam tandu, Sumoy sekalian mengapa mengeluh? Kalau ada obat penyembuhnya syukur. Kalau tidak ada, ya sudah. Apa bedanya? Mendengar ini, wajah Kiang Tojin berseri. Perkataan yang hebat. Terima kasih atas kebaikan lociampuwa. Sumoy, mari kita berangkat kembali terdengar ucapan halus dari dalam tandu. Empat orang Nikou sudah menggotong lagi joli itu dan hendak melangkah pergi. Tahan dulu Kun Leong meloncat ke depan. Mendengar keterangan lociampuwa tadi, aku yakin akan dapat mengobatinya. Mendengar ini, para Nikou itu berhenti dan memandang pada Kun Leong dengan penuh keraguan. Kalau kakek bekas ketua Kun Lun Pai yang amat sakti itu saja menyatakan tak sanggup, bagaimana Hwasyo muda itu menyanggupi untuk mengobati TWA suci mereka? Kiang Tojin juga merasa heran, kemudian dia bertanya, Yap si Chu, benarkah si Chu dapat mengobatinya? Racun Ngo Tok Chua sangat lihai dan racun itu tidak dapat disedot keluar dengan mulut karena hal itu akan membahayakan nyawa si penyedot. Lociampuwa, sedikit-sedikit Teo Chu pernah menerima pelajaran ilmu pengobatan dari ayah bunda Teo Chu, terutama mengenai racun ular. Teo Chu akan mengeluarkan racun itu dengan tangan, kemudian akan memberi catatan obat yang tidak begitu sukar didapat, bisa dibeli di toko obat. Nikou pertama yang mengawal tandu itu sudah menjurah kepada Kun Leong lalu berkata, Kalau Siaw Suhu dapat mengobati TWA suci, kami sebelumnya mengaturkan banyak terima kasih dan semoga Seng Buda mengangkat Siaw Suhu ke tingkat yang lebih bersih dan sempurna. Kun Leong meringis. Lagi-lagi dia disangka Hwasyo, bahkan sekali ini yang menyangkanya adalah seorang Nikou. Saking gemasnya dia kemudian nekat bersikap seperti Hwasyo, merangkap kedua tangan di depan dada sambil berkata, Omi Tohut, semoga saja Seng Buda akan membantu Pin Cheng, saya, untuk mengobati suci kalian. Kiang Tojin melongot, kemudian menahan senyum dan mengerutkan alisnya mendengar ucapan dan melihat sikap Kun Leong ini. Pemuda putra Yap Chong San ini ternyata aneh dan ugal-ugalan sungguhpun sikap itu hanya dipergunakan untuk melucu, atau mungkin karena mendongkol disangka Hwasyo. Tapi betapapun juga, Kiang Tojin ingin sekali untuk melihat bagaimana caranya pemuda gundul aneh ini mengobati luka akibat racun Gou Tok Choa yang dia tahu amat hebat dan sukar disembuhkan itu. Kalau pemuda yang sikapnya ugal-ugalan ini ternyata bermaksud mempermainkan orang sakit, mengingat pemuda itu adalah putra Yap Chong San, maka dia patut menegur pemuda itu. Harap buka tirai ini dan biarkan saya memeriksa si sakit, berkata Kun Leong sambil menggerakkan tangan hendak menyentuh tirai. Oh, jangan buka terdengar seruan halus dari dalam. Dan Niko pertama segera berkata kepada Kun Leong, harap Xiao Suhu melakukan pemeriksaan nadi seperti yang dilakukan oleh Loh Chiam Pua tadi. Tewa Suci adalah seorang wanita, bagaimana mungkin membiarkan lengannya disentuh sambil memperlihatkan diri? Biarpun Xiao Suhu seorang Hwasyo, akan tetapi tetap saja Xiao Suhu adalah seorang laki-laki. Lengan yang kecil mungil dengan kulit halus putih itu sudah kembali dijulurkan keluar dari balik tirai. Akan tetapi Kun Leong hanya memandang saja dan tidak menyentuh tangan itu. Dia mengomel, tadi Loh Chiam Pua telah memeriksa nadi dan saya juga sudah mendengar keterangan hasil pemeriksaannya. Untuk mengobati luka akibat racun, maka saya harus memeriksa lukanya terlebih dahulu, baru kemudian mengeluarkan racun dari luka itu dan menentukan obatnya. Ayuh, tak mungkin terdengar jerit tertahan dari dalam tandu. Kun Leong sudah melangkah mundur tiga tindak. Sungguh aku tak mengerti sama sekali sikap si sakit katanya dengan alis berkerut. Memang benar aku seorang laki-laki dan si sakit seorang wanita, akan tetapi si sakit adalah seorang Nikou, sedang aku seorang, hem, katakanlah wasiu. Pula si sakit adalah penderita dan aku adalah yang berusaha menolongnya. Mengapa hanya bertemu muka saja diharamkan? Mendengar suara Kun Leong yang marah, Nikou pertama segera melangkah maju dan berkata lirih seakan-akan khawatir kalau suaranya terdengar orang lain, padahal di situ tidak ada orang lain kecuali para Nikou, Kiyang Tojin dan Kun Leong sendiri. Harap si Yau Suhu dapat memaafkan dan memaklumi. Tentu saja T.W.A. Suci merasa berat dan malu karena luka itu berada di, di sini, Nikou itu tidak melanjutkan kata-katanya melainkan menepuk pinggul kanannya yang tipis. Hampir saja Kun Leong tertawa bergelak, akan tetapi langsung ditahannya dan dia hanya menutupi mulut dengan tangan kanannya, kemudian berkata, suaranya menjadi sabar, hem, sebetulnya tak perlu merasa berat dan malu. Akan tetapi kalau memang malu, ya sudahlah. Hening sejenak. Tirai itu bergoyang sedikit, agaknya orang yang duduk di dalam tandu itu mengintai ke arah Kun Leong. Kemudian terdengar lagi suara halus itu. Sumoy, mari kita pergi. Para Nikou saling pandang dan kemudian Nikou pertama memandang kepada Kun Leong, menggerakan pundak dan joli itu diangkat kembali. Tahan dulu kini ki yang tojin yang melangkah maju dan mengangkat tangan, sungguh sikap orang-orang muda amat sulit dimengerti. Mengapa perasaan malu yang tidak pada tempatnya itu lebih dihargai daripada nyawa? Mengapa tidak dapat diambil usaha yang tepat untuk pengobatan ini? Misalnya, muka si sakit diberi kerudung sehingga tidak akan dikenal oleh yang mengobati, dan yang diperlihatkan hanya sedikit bagian yang terluka saja. Dengan cara begini, karena mukanya tidak dikenal, masih perlukah si sakit merasa malu-malu lagi? Kembali joli diturunkan dan sekarang para Nikou berbisik-bisik dengan penumpang joli. Mereka mengerumeni joli dan terjadilah percakapan bisik-bisik yang menjadi ciri khas wanita, biarpun mereka telah menjadi Nikou berkepala gundul. Tiang Tojin saling pandang dengan Kun Leong, kemudian kakek itu mengangguk-angguk perlahan. Kun Leong tersenyum dan memuji kecerdikan kakek itu yang dapat mencarikan jalan keluar yang baik. Kini terjadi kesibukan di dalam joli itu. Tak lama kemudian, Nikou pertama menghadapi Kun Leong dan berkata, T.W.A. Suci bisa menerima usul lociampu dan kini mempersilahkan siau suhu untuk melakukan pemeriksaan dan mengobatinya. Kun Leong tersenyum lebar. Karena wajahnya memang tampan, senyumnya juga manis sekali dan para Nikou itu mengerutkan alis, di dalam hati mereka memaki. H.W.S.Y.O. Genit Pada waktu Kun Leong mendekati joli, tirai itu disingkapkan sedikit oleh Nikou pertama, memberi kesempatan kepada Kun Leong untuk memasukkan tubuh atasnya ke sebelah dalam joli. Begitu memandang Kun Leong terbelalak dengan hati geli, kasihan, dan juga kagum sekali. Geli hatinya melihat Nikou di dalam itu benar-benar tidak kelihatan orangnya. Mukanya dikerudung dan dia menelungkup di atas bangku joli sehingga yang tampak tidak tertutup hanya sebuah pinggul kanan sehingga kelihatan lucu sekali. Dan kasihan karena melihat pinggul itu, tepat di tengah-tengah bagian yang menggunung melengkung, terdapat luka yang kecil saja, akan tetapi bagian itu membengkak dan pada sekitar lumbang luka kecil itu berwarna lima macam akan tetapi lebih banyak hitam dan merahnya. Dan yang membuatnya kagum adalah panggul itu sendiri. Padat dan montok, tidak seperti pinggul Nikou pertama yang tipis, pinggul ini penuh seperti buah semangka, akan tetapi kulitnya putih halus seperti kulit bayi, demikian tipis kulitnya sehingga terbayang jalur-jalur urat kecil berwarna merah dan biru. Melihat bentuk pinggul ini, timbulah dugaannya bahwa Nikou yang menjadi TWA suci ini bukan seorang nenek tua, meskipun para semuanya ada yang sudah berusia mendekati 40 tahun. Memang sulit menduga usia seseorang tanpa melihat wajahnya, akan tetapi, biarpun selama hidupnya baru satu kali dia melihat pinggul seorang wanita muda, yaitu pinggul di HWA yang hanya terlihat sedikit karena sebagian tertutup oleh air sungai, namun dia dapat melihat bahwa pinggul yang hanya kelihatan sebelah kanan ini adalah pinggul yang amat bagus. Hem, memang benar terkena senjata rahasia, agaknya jarum yang mengandung lima macam racun, kata Kun Liong perlahan. Tubuh yang berkerudung itu bergerak sedikit tanpa menjawab. Kun Liong mulai memeriksa. Pada saat pertama kali jari-jari tangannya menyentuh kulit pinggul, pinggul itu tergetar hebat hingga jari tangan Kun Liong ikut pula menggigil karena jantungnya bergebar. Baru sekali ini selama hidupnya dia menyentuh pinggul orang, apalagi pinggul telanjang seorang wanita. Dia cepat-cepat menenteramkan perasaannya dan melanjutkan pemeriksaan. Kun Liong kaget. Ternyata jalan darah di sekeliling pinggul sudah ditotok dan dihentikan sehingga racun itu tidak menjalar jauh, dan juga ada tenaga sinkang yang menahan dari sebelah dalam untuk mendorong racun itu tetap berdiam di dalam pinggul itu saja dan tidak menjalar. Kiranya Nikou berkerudung ini adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Harap jangan mengerahkan sinkang. Saya hendak mengeluarkan jarum dan racun. Bisa berbahaya kalau sutai, sebutan pendeta wanita, mengerahkan sinkang. Kerudung di bagian kepala itu mengangguk dan Kun Liong melihat dua buah matu dari lubang di kerudung itu, sepasang matu yang jeli bening dan tajam bukan main. Kun Liong lalu menempelkan telapak tangannya menutupi luka itu. Telapak tangannya merasa alangkah halus dan hangatnya bagian tubuh itu. Dia harus melenyapkan pikiran yang menimbulkan guncangan pada hatinya ini, dan mulailah dia mengerahkan sinkang, mempergunakan tikhai ibeng. Hanya dengan ilmu ini saja dia dapat mengharapkan berhasil mengeluarkan jarum dan racun. Dia pun maklum bahwa Wang Go Tok merupakan campuran lima racun yang berbahaya sekali kalau memasuki mulut, maka menyedot dengan mulut membahayakan nyawannya, tepat seperti dikatakan Ki Yang Tojin tadi. Dan obat penyedot yang ampuh tidak ada, maka jalan satu-satunya hanya mempergunakan tikhai ibeng. Ih Nikou berkerudung itu mengeluarkan seruan tertahan ketika merasa betapa dari telapak tangan Hosyo muda itu muncul tenaga sedotan yang sangat kuat dan yang seakan-akan hendak menyedot seluruh bagian dalam tubuhnya. Secara otomatis Nikou yang mempunyai kepandayan tinggi ini mengerahkan sinkangnya untuk melawan dan tenaga sinkangnya segera membanjir keluar tersedot oleh telapak tangan Kun Leong. Ah, bodoh Kun Leong berseru kaget dan cepat menggunakan tenaga sinkang yang dilatihnya dari Bun Huat Tosu untuk dapat melepaskan telapak tangan yang melekat dan menyedot itu. Apabila dia tidak melakukan ini, tentu tenaga sakti Nikou itu akan habis disedot olehnya. Nikou itu ternah-hengah kaget di dalam kerudungnya, dan dari luka kecil di pinggulnya keluar darah berwarna hitam. Kenapa mengerahkan sinkang Kun Leong mengomel? Maaf, maafkan, ini, saya, terlupa, Nikou berkerudung itu berkata. Sudahlah, tetapi sekarang jangan terlupa lagi Kun Leong kembali menempelkan telapak tangan kanannya ke kulit pinggul halus hangat yang mulai berdarah itu, lalu mengerahkan TKHI-ibeng. Makin lama darah hitam keluar makin banyak, dan akhirnya Kun Leong menarik kembali telapak tangannya. Kini pada telapak tangannya menempel sebuah jarum kecil berwarna merah. HMMM, jarum putra bantok Choa Ong, Kun Leong berseru keras ketika melihat jarum itu. Siaw Suhu juga mengenalnya Nikou berkerudung itu bertanya sambil melirik ke arah pinggulnya. Dari luka kecil itu kini keluar darah merah agak kekuningan, akan tetapi tidak hitam macam tadi. Saya pernah bertemu dengan bantok Choa Ong dan puterannya yang bernama Ouyang Bo. Pini memang terkena jarum yang dilepas oleh seorang laki-laki yang seperti gila dan yang mengaku bernama Ouyang Bo, Nikou itu berkata. HMMM, dia memang jahat dan kejam. Racun sudah keluar, tinggal sedikit yang dapat disembuhkan dengan obat minum. Kun Leong lalu menuliskan resep obat minum dan obat luar untuk Nikou yang terluka itu. Resep itu dituliskan di atas kain putih yang disediakan oleh para Nikou, ada pun untuk pensilnya dia menggunakan ranting dan getah pohon. Nikou itu kini duduk di dalam jolinya dan tirai di depan joli disingkapkan. Dari dua lubang di kerudungnya, sepasang matanya yang bening memandang keluar ke arah Kun Leong dan terdengar suaranya yang halus, Pini telah menerima budi pertolongan Xiao Suhau, harap sudi memperkenalkan gelar, nama julukan, dan di mana kuil Xiao Suhu. Setelah tugasnya mengobati selesai dengan hasil baik, sambil meneliti jarum merah pada telapak tangannya, kemudian menyimpannya dengan hati-hati di saku bajunya sesudah membungkuskan rapi dengan sisa robekan kain putih, Kun Leong tak dapat menahan gelih hatinya. Dia tertawa, melepaskan kegelian dan kemengkalan hatinya karena selalu orang menyangkannya seorang huwasyo. Hahaha! Benarkah kepala gundul menjadi ciri khas seorang huwasyo? Benarkah bentuk pakaian menjadi ciri khas para pendekta dan pertapa? Kalau begitu, alangkah mudahnya setiap orang mengaku huwasyo dan pendekta suci. Menilai isi dengan melihat kulitnya saja, betapa menyesatkan. Saya bukan seorang huwasyo sungguh pun secara tidak ku sengaja kepalaku gundul. Nama saya Yap Kun Leong dan tidak memiliki tempat tinggal tertentu, dia menjurah ke arah Nikou di dalam tandu. Para Nikou terkejut dan muka mereka yang tidak berkerudung menjadi merah. Kiranya mereka semua telah salah menduga dan menganggap pemuda gundul itu seorang rekan mereka. Nikou di dalam tandu lebih-lebih lagi terkejut dan merasa makin malu. Pinggulnya telah dirabah-rabah oleh seorang pria muda tampan, bukan seorang huwasyo yang hatinya sudah bersih. Semua sekalian, mari kita pergi. Tirai segera ditutup dan tandu diangkat, dari dalam tandu terdengar suara halus itu. Yap Kun Leong si cu, pini mengaturkan terima kasih atas budi pertolonganmu, semoga Tian yang akan mengbalasnya. Rombongan Nikou itu pergi dan Kun Leong berdiri memandang dengan senyum lebar dan juga merasa sedikit curiga dan heran mengapa Nikou yang terluka itu sama sekali tidak mau memperlihatkan mukanya. Benarkah karena tak ingin dikenal setelah terpaksa memperlihatkan pinggulnya yang telanjang? Ataukah ada hal lain yang membuat Nikou itu segan dikenal orang? Yap si cu, kiranya Chia Keng Hang Tai Hiap telah mengajarkan ilmu mukjidat di KHI Beng kepadamu. Kun Leong membalikan tubuh dengan cepat dan memandang heran. Bagaimana toti yang dapat mengetampinya? Qiang Tojin tersenyum lebar. Hanya di KHI Beng saja yang mampu menyedot racun dan jarum tadi melalui telapak tangan, si cu masih muda sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, sungguh menguntungkan akan tetapi sekaligus juga berbahaya sekali. Kalau boleh saya mengetahui, apakah si cu menjadi murid Chia Keng Tai Hiap? Kun Leong menggeleng kepalanya dan dia tahu bahwa terhadap bekas ketua Kun Lun Pai ini dia tak perlu berbohong. Hanya kebetulan saja Chia Supek mengajarkan TKHI Beng kepada Teo Chu, Lo Chiampuwe. Sebenarnya Teo Chu adalah murid dari Bun Hua Tosu selama 5 tahun dan murid Tiong Pek Kho Siang selama 5 tahun pula. Qiang Tojin membelalakan kedua matanya, kemudian menarik napas panjang. Alayah, kiranya si cu adalah murid orang-orang sakti. Kalau boleh saya bertanya, sekarang si cu hendak pergi ke manakah? Banyak sekali hal yang harus Teo Chu kerjakan, Lo Chiampuwe. Pertama-tama Teo Chu harus mencari kembali dua benda pusaka Siaw Lin Pai yang dirampas oleh KWI Eng Pang, dan berusaha mendapatkan kembali pusaka bokor emas kepunyaan Pang 5 GHO yang terjatuh ke tangan KWI Eng Nyo Chu. Kedua, Teo Chu harus mencari kedua orang tua Teo Chu yang sampai kini tidak Teo Chu ketahui di mana adanya. Dan ketiga, Hem, Teo Chu harus mencari bantuk Coa Ong dan menegur putranya atas kekejamannya melukai Nikou tadi dengan jarum merah beracun. Qiang Tojin makin terkejut dan heran. Si cu memang berkepandayan tinggi, akan tetapi si cu hendak menentang datuk-datuk kaum sesat, sungguh merupakan pekerjaan yang amat berbahaya dan berat. Betapa juga, mengingat akan guru-guru si cu, saya tidak akan heran kalau kelak mendengar bahwa mereka itu tewas di tangan si cu. Wah, siapa yang mau membunuh orang, lo ciam pun. Teo Chu sama sekali tak ada pikiran untuk membunuh siapapun juga. Eh ha ha, jika menentang mereka, bukankah berarti memancing pertandingan mati-matian? Kun Liong menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak, lo ciam pun. Teo Chu hanya akan mendatangi KWI Eng Pang Chu, lalu minta kembali pusaka-pusaka Siaul Impai dan Bokor Emas, mengajukan Cheng Li, aturan yang beralasan, menegur kepadanya. Juga keluarga Ouyang Raja Ular itu hanya akan teo Chu tegur agar lain kali jangan bersikap demikian kejam. Qiang Tojin melomong. Sejenak dia tidak dapat berkata-kata. Kemudian dia menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Airh, banyak sudah aku bertemu dengan orang muda yang luar biasa, diantaranya dahulu aku kagum kepada pendekar sakti Chia Keng Hong, akan tetapi belum pernah aku mendengar atau berjumpa dengan seorang muda seperti engkau, si Chu. Mau mendatangi datuk-datuk kaum sesat lantas menegur mereka dengan menggunakan Cheng Li. Apabila tidak mendengar sendiri mana aku dapat percaya? Mudah-mudahan saja kau berhasil, si Chu. Kakek itu benar-benar kagum sekali terhadap pemuda gundul itu. Qiang Tojin tahu bahwa pemuda itu sudah digembleng oleh dua orang kakek sakti, bahkan sudah mewarisi TKHI Ibeng, sukar diukur sampai di mana kelihayanya. Akan tetapi yang membuat dia kagum adalah penderian pemuda ini yang agaknya tidak mau mempergunakan kepandayan untuk membunuh orang, melainkan bermaksud untuk menasehati datuk-datuk kaum sesat. Dulu dia kagum sekali pada Chia Keng Hong, akan tetapi kini dia dibikin bengong menyaksikan sikap Mepkun Liyong. Terima kasih atas kebaikanmu, Loh Chiam Pua, terutama sekali terima kasih atas percakapan yang sangat berguna tadi sebelum para Nikou muncul. Urayan Loh Chiam Pua tentang hidup tadi banyak membuka matlah, Teo Chu. Kini Teo Chu akan melanjutkan perjalanan Teo Chu. Selamat jalan, orang muda yang luar biasa. Kuharap saja bila mana kelak kebetulan kau lewat di Kunlun San, kau suka singgah di Kunlun Pai. Mudah-mudahan, Loh Chiam Pua. Selamat berpisah. Kunlun memberi hormat, kemudian pergi meninggalkan kakek itu yang masih berdiri memandangnya dengan sikap penuh kagum dan terheran-heran.